Halo para pemirsa setia VBisnews, berjumpa kembali dengan saya Annie Arianti dalam program VBisnews Training Topics. Berita-berita dalam negeri, PT Solusi Tunas Pratama TBK bersiap membangun seribu tower lagi pada tahun 2014 dengan nilai investasi sebesar 1,5 triliun rupiah. Selama 3 hari berturut-turut pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis PT Indomobil Multijasa TBK, PT Logindo Samudel Makmur TBK, dan PT Sawi Samudel Masarana TBK secara resmi menjadi emiten baru ke-28, 29, dan 30 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Pekan ini rupiah tergurus melemah untuk 3 hari berturut-turut terhadap dolar Amerika hingga mencapai posisi Rp12.045 per dolar Amerika Serikat karena disebabkan kekhawatiran para pelaku pasar mengenai kemungkinan akan dipercepatnya tapering stimulus moneter oleh Fed. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai impor nomigas dari Thailand pada Oktober mencapai angka 884,5 juta USD atau meningkat 5,87 persen pada rentang Januari hingga Oktober. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang terakhir tahun ini memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau bayi rate di level 7,5 persen, fasilitas pinjaman 7,5 persen, dan fasilitas deposito 5,75 persen. Berita-berita luar negeri, seakan tidak mau kalah dari Amazon Drone, diam-diam Google sedang menciptakan robot untuk dipekerjakan di sekedar manufaktur yang akan melakukan pekerjaan perakitan elektronik atau bisa juga untuk layanan pengiriman ke rumah. Twitter dikabarkan bekerja sama dengan sebuah startup yang berbasis di Singapura, yaitu Opia Mobile agar layanannya itu bisa diakses lewat ponsel tanpa sambungan internet dan rencananya akan diluncurkan pada kuartal pertama 2014. Mary Barra secara resmi menjadi CEO General Motor, Gantika dan Eckerson. Wanita berusia 51 tahun tersebut merupakan wanita pertama yang memimpin perusahaan otomotif besar dalam sejarah. Ekspor China di bulan November berhasil tumbuh hingga 12,7 persen menjadi 202,2 miliar USD dari November tahun lalu. Angka ini jauh melampaui perkiraan ekonomi yang hanya mencapai 7 persen. Berita terakhir, di akhir perdagangan dini hari tadi, Jumat 13 Desember, harga logam mulia bekukam penurunan terbesar dalam 10 minggu di posisi 1.225,40 dolar per try ons. Demikianlah FIBIS News Trading Topics pada minggu ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Eni Arianti dan salam FIBIS! Terima kasih telah menonton!